kita tantang beliau untuk naik sapi biasanya kan naik kuda ya betul eh gue baru pertama kali liat ini beneran dua, tiga mana juga airport mudah-mudahan gue gak ketinggalan pesawat ini oh my god gue jangan sendiri nih hop 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 hai assalamualaikum guys gue lagi ada di setiapang kembali ngangenin tian baju yang sama jadi ini satu hari dari bulan lalu baju gue sama terus iya sempatannya berbahagia ini pasti kita kehadiran lagi beliau akhir-akhir bosan gak sih gue ke sini baru dua kali A nanti kalau udah tiga kali dapet piring cantik oke oke kita nanti bakal seru-seruan bareng kak Irvan kita tantang beliau untuk naik sapi biasanya kan naik kuda ya A betul coba naik sapi takut enggak atau sudah mahir malah belum, belum pernah aku belum pernah nanti kalau sudah mahir kok nyaman gitu biasanya mau dibawa pulang lagi hehehe again jadi naik sapi itu bener-bener jadi gak ada yang megangin nanti dipegangin dulu kalau sudah bisa kanan kiri berhenti ngerem lepas oke ini siapa sapinya ini namanya Rocky Rocky ini sudah mahir untuk jam terbangnya sudah tujuh tahun bisa nyampe Magelang kurang lebih tempo jarak gak berhenti ya ayah 30 kilo kuat beneran beneran jadi guys ini sebetulnya masih sebetulnya kayak kuda sekalipun masih pro kontra dijadiin delman sebetulnya seperti itu gue menghargai orang yang mempunyai pendapat seperti itu tapi yang jelas gue juga menghargai orang ini karena dari dulu sapi maupun kuda itu menjadi salah satu alat transportasi dan ngebantu kegiatan manusia betul sekali yang penting itu yang jelas bebannya tidak melebih kapasitas yang dia bisa dan juga gizinya pakaannya dan lainnya harus disesuaikan jangan dihajar buat jadi delman tapi gak dikasih makanan yang bergizi akhirnya kolab sengah jalan betul nah ini sih ini sih Rocky luar biasa umur berapa ini Rocky? umur 6 tahun 6 tahun? enci yang berapa berat ini? beratnya 850 pada umumnya seperti itu ya? sapi jawa umumnya segitu Wak ada yang satu ton luar biasa oke kalau mau naik sapi kayak gini tuh perlengkapannya sama kayak kuda? sama saja nanti kita bakal ajak Airvan untuk melihat satu persatu yang paling pertama disini kita butuhkan adalah safety nah aku kan pake sepati ada mereknya Airvan pake sepatu Indomaret mereknya sapi juga pake sepatu cuma namanya bukan sepatu terumpah terumpah bahasa Sunda tarumpah tarumpah itu sendal oh iya terumpah terumpah ini iya di sepatunya dipasangin buat sapinya coba 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 kayak gimana? gak bisa A bahaya kalau belum terbiasa jangan coba coba oh ditendang ya? tendang nanti biar saya aja yang ditendang oke oke ini terumpah terus ada disini pasti gak asing Airvan ada lapak dan pelanak pelanaknya nih padelnya pas lah sadel ya sadel ya pelanak dan ada disini nanti tali kendali tali kendali untuk menyetir kanan giri pastinya oke disini diantara begitu banyak sapi yang bisa dinaikin hanya Rocky saja semuanya bisa semuanya bisa cuma yang malah nalarnya tinggi Rocky biarpun orangnya gak paham tapi dia nanti lebih paham daripada yang menyetir oke oke ini yang pernah lu beli pop ice itu viral ya? itu seno itu seno beda lagi? beda ada di setiap fam? ada oke ayo subscribe setiap fam ya cari video judul videonya apa? beli pop ice pakai sapi beli pop ice pak berkuda naik sapi berkuda ya berkuda ya tapi berkuda naik sapi berkuda naik sapi beli pop ice dan itu bukan sponsor lagi pop ice ya Allah enak banget sih pop ice oke siap sekarang langsung dipasang aja terumpahnya terumpahnya bismillah dipakaiin sepatu sapi semoga bisa ya bismillahirmanirrohim bahasanya kill kill itu ada si kill si kill diangkat kill angkat kill kill diangkat kill oh beneran dipasang sepatunya beneran guys oh oh dicepitin gitu iya eh gue baru pertama kali liat ini beneran nah sudah terpasang kita kaitkan ke depan oh oh ini ada standarnya ya iya ini supaya dia ketika nginjek jalanan juga gak kesakitan gak panas gak panas oh terumpah terumpah terbuat dari karet karet ban ban ya iya bismillah oke sekarang yang kanan ini depan doang atau belakang juga depan doang karena fungsi sapi sebenarnya yang paling pokok di kaki depan oh kaki belakang hanya mendorong oh tapi kalau jaraknya lebih dari 10 kilo kita pasangkan sepat-sepatnya tapi ini mungkin nanti cuma setengah jam ya iya 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 bentar lagi gue harus naik pesawat guys kayaknya naik sapi kita ke bandara gimana itu seru loh iya yo bismillah iya kill woy oke oke tuh jadi ada selat di selat-selatnya itu kayak dikasih sendal jepit guys eh ntar jalannya bisa arah bandara gak mas bisa nah kita ntar jalannya lewat arah bendara ya mobil gue ntar ngikutin aja jadi ntar judulnya ke bandara naik sapi nah bagus jangan pake setiap farm ini buat di gue mimin bingung kan lu kok bikin judul kan ini namanya Lapa Lapa bapak nah tuh siap sepatu terumpa udah ini ini biar tidak tergelincir hmm 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 best oke kita ntar ke airport ini kan jam setengah 1 gue pesawat jam 2 guys berarti kita ke airport naik eh sapi biasanya kok pake mobil itu kurang lebih 15 menit sapi itu bisa lari gak sih enggak jalan aja jalan kayak kuda itu kan ada ada trok ada kenter gitu lari kencang gitu iya mungkin gak ada itu ada sih iya selari-larinya gitu ya iya cuma manduk-manduk tuh ini ini Lapa oke mohon maaf jelek gak apa-apa ya iya dia tuh suka karena kemarin dia sebut dia sombong-sombong halus ya sekarang dia merendah terus hmm kita hari ini mau pengalaman pertama gue naik sapi guys yang terakhir yang istimewa apa namanya gendro haa gendro itu adalah kelundung apa gendro 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 kelundung oke gendro iki iya iya istimewanya opo istimewanya umurnya emang udah dari tahun berapa ini tahun 18 haa maksudnya seribu ya 1918 masai haa kok kamu punya iya itu di pegadaian terus di waris-waris-waris akhirnya kita minat terus kita adopsi gitu dah beli gak ada wajib wajib wah ini dari zaman apa ini ya kerajaan opo gitu ya ini dulu dibuat untuk nginang apa nginang kok gue yang budak disini ya hahaha karena istilah-istilahnya gue gak tau nginang itu apa nginang itu tempat untuk nget nget apa aduh apa ya tuh mbah-mbahnya yang tau nget apa tuh mbah makan siri haa makan siri nah hubungannya sama kelenehan apa ya itu hahaha lebih enak ak kalau di perungku ini oooh ini sebenarnya buat sapi buat sapi ini di kalungin di kalungin ini bisa digadein juga pada zaman dahulu jaman dahulu iya ini bahannya apa tau bahan perunggu perunggu dan bunyinya tuh khas banget tau iya kalau dari dekat bunyinya biasa tapi kalau dari jauh kayak gamelan jawa itu lho oooh tongang buah nang saron selendro 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 pelok iya pelok betul coba coba iki iya salah hmm dia keganggu gak sih dengan suaranya enggak wah ya Allah mewah banget ini Rocky wow ini udah berapa orang yang diajarin naik sapi gini banyak banget sih ak karena Rocky ini jasanya luar biasa untuk sapi yang lain misal kami mau mengajak sapi tunggang yang lain nanti gurunya ini di depan hmm ketika ini di depan yang belakang pasti mengikuti ini imamnya oh imamnya imam guru besar kita menyebutnya iya kalau gitu kita luruskan sapinya guys hahaha oke sekarang langsung naik naik oke sobat takut oke aduh gak kuat bismillahirrahmanirrahim satu dua tiga oke 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 nah kok kuda tuh kita gitu-gitu guys hahaha kok ini gak ya nanti naiknya jangan keras-keras ya karena dia udah gak gini pelan aja dikasih hah sedikit beda dengan kuda adalah hmm nanti ada ababa dari sapi ababa sapi itu kalau kiri namanya her jadi kalau mau belok kiri tinggal bilang her sapinya belok kiri sendiri her kiri kiri kanan cek hah cek kok gue budek disini ya enggak itu bahasa apaan dari mana her dan cek her dan cek bahasa kebiasaan sapi ketika diajari dilatih her kiri iya cek tapi harus cek her jawa tau her 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 cek seperti itu tapi ini sambil ditarik kayak kuda enggak lepasin aja terus ini fungsinya apa ngendalikan kanan kiri kalau tarik semua berhenti tadi semua berhenti kiri kanan tapi tanpa di kiri kanan ini kok kita ngomong her kiri kiri oke yuk mas jalan bismillahirrahmanirrahim yuk her 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 oke eh hal yang paling buruk yang akan terjadi apa jatoh aku ya miring kanan enggak enggak agak agak berdiri terus di cek yang kiri ya oke oke insyaallah enggak 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 akan jatuh yang hal terburuk adalah jatoh hal terburuk kepalanya nyangkut di pohon biasanya astagfirullahaladzim jek 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 her nah ini kejedot nih guys ini nya nih hal terbuka akan terjadi adalah gue kejedot monggo misi oh ya Allah kiri atau kanan ini lucu banget sumpah terus terus rumah makan terus kiri ke arah bandara guys sambil itu kita pamit dulu ke mamanya Hermawan ya ada di rumah makan ya wuhuu punten punten ke rumah makan dulu ya oh lewat situ ke arah air pot atau rumah makan pamit dulu ke rumah makan oke siap masuk ke rumah makan foto dulu iya bener ini pertama kali kesan pesan naik sabi gimana apakah sama dengan kuda beda beda jadi kalau kuda tuh kan lebih ada hentakannya kalau ini emang gini egal 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 gitu gitu iya tapi deg degannya adalah karena ee kan ini kita di jalanan takutnya dia nya kaget enggak kalau dia kaget gimana insya Allah enggak sudah terbiasa dengan mercon dengan kembang api dengan truk besar sudah aman beneran bener kalau udah terbiasa di jalanan pasti nanti kita lepas beneran lu bener insya Allah kami tahu oke guys nih bersama dengan setia fam ya aduh 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 gue dapet pengalaman baru setia ini adiknya adiknya sih mas Hermawan ini kita akan naik Rocky menuju ke airport yuk siap siap ini gak bisa berdua toh bisa tapi kasian ya enggak tapi kalau sama anak kecil sama anak kecil wah ini bisa bisa jalu minta datang disini nih oke oke setia bang luar biasa gue naik sape guys siap luar biasa loh gue ini lagi ada di atas sapi menuju ke airport mudah-mudahan gue gak ketinggalan pesawat ini nyampai airportnya gak tahu jam berapa ya lama banget ini jalan siap 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 adiknya si itu tuh adiknya si Hermawan tuh oke sekarang Airvan jalan sendiri hah 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 guys jalan sendiri guys oh my god gue jalan sendiri ini gue jalan sendiri ini oh gue jalan sendiri naik sapi ya Allah ya Allah Alhamdulillah herrr herrr ya udah terus lurus jek Hermawan hebat banget lu idenya gimana herr 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 udah megang DJI lagi oke ngarep 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 saya ngarep ini ini oke banget loh ini aku baru pertama kali loh beneran seru banget aduh mudah-mudahan gak telat pesawat ya guys tau nih kapan nyampe nya ah jek 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 mau pulang dia jangan pulang jangan pulang jangan pulang tarik leh tarik leh dia mau pulang dia udah apa pulang guys dia mau pulang kesitu emang bisa kesitu pulang ya oh kesitu bisa pulang hmm ini udah hafal jalan ya iya bonceng kak kak bonceng masyap tuh ngarep ampun ini telat kak gua ah hehehe hehehe cok herr herr eh gua bisa eh gua bisa bang kiri hei wow wuhuu wah guys indah sekali itu kesana wah indah banget kau lari pun gak apa-apa tau jangan gak sakut tenang 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 wah indah banget ini guys ya Allah nikmat mana lagi yang kau dustakan ke kanan ke kanan jek 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 kita berteduh dulu guys jangan di power steer cek go 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 oke heeep 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 oke herr 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 lip map teman hai berop kandang teman seneng san dengan teman tuh sudah sudah gimana ya udah apa udah bagus banget masa sih yang lainnya masih kaku gitu ya terus barusan dia mau lari lagi mungkin karena sudah terbiasa naik kuda jadi memang tidak kuda pasti sama cuma sebedanya kalau kuda mungkin tadi apa bahasa lari kecilnya apa kenter kalau ini nggak bisa tapi tadi itu sandung batu oh sandung batu oh serem banget sandung batu aja gitu efeknya oke seru-seru banget jadi guys ini tuh ya udah jadi sahabat dari Setia Farm juga ya ini ya Oke sip kalau begitu oke pulang kandang kita pulang kandang ya kita nikmati Alhamdulillah nggak jadi ke airportnya guys kau ke airportnya ntar nyampe-nyampe udah delay eh udah dia udah telat Oke thank you subscribe setia Farm follow Setia Farm follow juga IGnya Herma Setia Hermawan bener tak ya juga pastinya dahakim channel dahakim story dahakim story itu ada kisah tak dari ibunya rahasia sukses keluarga Setia kita langsung bali semua kandang kita langsung balok kandang kita langsung balik disukwa kandang jika langsung balik semua kandang That's Ms. 40 euro ичing oke guys kita sekiranya masuk ke kandang setia farm oke selalu semua alhamdulillah tadi kita sempat jalan-jalan bareng bersama Aivan ya kurang lebih setengah jam lah kita muter-muter jalan dendelus seneng banget enak jadi sensasinya itu beda gitu sensasinya beda aduh dan ini juga ternyata ada fungsinya juga ya si bunuhnya itu jadi buat penahan betul terawat semua gini alhamdulillah mungkin karena waktunya Aivan terbatas jadi setelah ini kita nggak bisa panjang-panjang nanti untuk lebih lengkapnya bisa ditonton di channel YouTube Aivan kami dan lain-lain setiap farm juga ya YouTube-nya ya pas subscribe pastinya setelah ini langsung ke depan berani ya lewat jalan-jalan kecil boleh boleh siapa takut tapi dia sama aku lari enggak mulu ya dari tadi ya guys kameramen gue kakinya hilang satu kemana sepatu lo oke alhamdulillah kita kembali lagi kesini kembali lagi ke asal nggak jadi ke airport ini ini Masen Mawan tuh kalem-kalem tapi tantangannya maut loh serem-serem juga nih aduh tadi ini kok sama aku agak lari gitu ya dimana tadi pas lari diantara motor-motor agak gitu lah agak ngebutnya oh ngikutin ngikutin pokoknya kalau nggak ada teman di sebelahnya gitu biasanya dia ikut perintah yang ada di atasnya tapi kalau ada yang di sebelahnya kayak aku dia ikut perintah yang ada di sebelahnya pasti ini customer-customer kok yang disini tuh ditawarin untuk naik sapi? iya pasti kalau memang ada waktunya terus mereka mau kita pasti tawarkan wow keliling kayak tadi gitu iya seru banget guys itulah salah satu rahasia kembali setia fam adalah memberikan pelayanan dan juga tambahan ekstra kenyamanan dan juga experience kepada langganannya sosok nyimpulin aja gue deh kemarin nah turunnya gini guys kalau kuda kok diem ya gitu kok aku rakim cengah oke oke terima kasih setelur semua sudah setia menonton channel setia fam mohon maaf banyak kurangnya perkataan tingkah laku yang tidak pas dan kesempatan hari ini pasti sangat bahagia sekali insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah berarti kapan-kapan kalau disini kan aku udah dua kali itu datang iya berarti masnya harus datang ke tempat aku insya Allah nanti liburan mohon maaf lebaran haji usai kita akan insya Allah terima kasih sudah tetap setia menonton walafu minggu minat kurban ingat setia fam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum guys